Yo, what's up Brothers Club! Dimanapun kalian berada, balik lagi dengan gue Futra di channel Futra Official. Dan kali ini di konten SFX and VFX, gue akan mengeksplain bagaimana cara membuat build up yang baik menurut gue. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian para komposer di luar sana. So, buat teman-teman yang belum subscribe video ini, segera subscribe. Dan jangan lupa, klik tombol like-nya ya bro. Oke, langsung saja masuk ke sesi. Welcome to Special Effect Reveal! Kali ini gue akan meremake lagu dari Sunday at Heaven, J. Velarde. Kalian anak-anak club pasti tau lagu ini. Dan ini gue sudah membuat beberapa pattern-nya, seperti bongo-nya. Coba kita dengarkan bongo-nya saja. Terus snare-nya. Gue tidak memainkan lagu Sunday at Heaven aslinya, karena pasti terkena copyright di sini. Jadi langsung saja. Di sini ada kick-nya. Lalu gue buat percussion. Drum. Nah, di sini untuk drum itu sendiri ada he-hat, ada close-hat, ada snare, ada ghost snare, clap, ghost tom, ghost tom 2. Nah, jadi di Progressive House itu sendiri memang banyak ghost note-ghost note-nya ya. Terkadang kita tidak terdengar, tapi memang ada. Kayak bisa dengerin. Nah, jadi di Sunday at Heaven ini ada sedikit bunyi. Nah, di situ adalah mainan dari ghost snare. Nah, jadi ada bunyi. Nah, di sini ada clap. Secara tidak sadar, snare dan clap itu bersatu. Jadi kalau mau dengar itu. Nah, ini percussion-nya sudah jadi. Kita tambahkan dengan kick. Kita tambahkan bongong. Nah, ini belum final. Karena banyak yang harus kita edit. Gue langsung saja masuk ke build up. Di sini Belum ada velocity Atau Pengetanannya Biar lebih emotional Jadi masih terlalu flat Datar Oke, gue explain sedikit bass-nya. Jadi di bagian bass-line Gue membuat bass-nya seperti ini. Karena di Sunday at Heaven itu sendiri ada bunyi Bau-bau kayak LFO. Basic bass-nya Gue buat dari seperti ini. Ini bass-line aslinya. Jadi bass-line aslinya itu Dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem. Kita tambah dengan ghost note. Sama seperti itu. Tapi jika kita gabungkan, dengarkan. Dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem. Nah, itulah ghost note. Nah, kita gabungkan dengan LFO tadi. Alright. Gue tidak memakai banyak software. Software yang gue gunakan adalah Silent. Jadi gue cuma memakai dua software. Di sini ada Ana dan Silent. Gue tidak menggunakan Nexus. Gue tidak menggunakan Kontakt dan yang lain-lain. Dan menurut gue, kita harus mengerti konsepnya dulu. Baru membuat karya yang kita mau. Oke. Build up. Build up tanpa efek apapun. Tanpa riser. Tanpa riser. Tanpa noise. White noise. Ketika dimainkan musiknya seperti itu, Mungkin ekspresi kita, Kalau misalnya di dance floor, Tidak ada velocity-nya. Velocity itu penting dalam membuat build up yang baik dan benar. Nah, di sini kita buat build up-nya. Kita start dari Yang kita butuhkan mungkin bukan crash, Tapi Impact. Okay. Kita tambahkan pad. Pad. kita tambahkan pad disini oke kita mainkan kita naikin satu otak sunday at heaven ini memang yang buatnya itu jenius banget ya jadi membuat emosional di dalam build upnya itu terbentuk jadi ketika kita di dance floor itu kita merasakan aura musik ini naik terus biasa rata-rata progressive house itu memainkan 1 per 8 atau 1 per 16 nah Jay Velarde bikin build up kurang lebih hampir 32 sampai 64 naiknya itu lama nah buat orang-orang yang di dance floor itu merasa wah emosionalnya terbentuk sehingga merasakan sensasi dugem itu sendiri selamat menikmati oke kali ini kita buat riser terlebih dahulu kita taruh risernya selamat menikmati oke dan then kita buat kita tambah lagi white noise oke dan then kita buat kita tambah lagi white noise ini semakin banyak instrumen semakin asik ya ini semakin banyak instrumen semakin asik tuh coy selamat menikmati 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 gue merekam gue rekam animation nya biar langsung di posisi kalau pake yang tadi harus dari awal untuk bisa naiknya disini nah sekarang kita refresh aja si 20 nya kita rename aja riser 2 gue non aktifkan dulu terus gue kasih efek namanya gross beat gue mau bikin efek rada panjang lalu kita mainkan volume nya jadi progressive itu kita harus mainkan velocity atau intensitas volume suara jadi harus kita mainkan biar berasa atmosfernya nah disini kita mainkan sweep ya jadi gue ambil sweep aja yang panjang sweep long ini gue ambil gue di sampel gue stretch gue coba potong-potong sampai situ aja itu sudah hampir jadi tapi kita belum merasakan feels like superstars karena kita belum memasukkan apa itu reverb apa itu echo apa itu delay nah itulah yang membuat instrumen-instrumen buatan kita menjadi lebih hidup atau lebih mempunyai soul di dalamnya langsung aja kita olah-olah ya gue nambahin efek reverb dulu nah gue ambil reverb lagu gue turunkan efek dry jadi disini ada dry ada wet unsur keringnya itu gue mulai turunkan tapi gue akan angkat wetnya jadi lebih berasa selamat menikmati sudah lumayan ya sekarang riser ini nah ini masih agak kasar kita haluskan lagi riser ini kita masukin di nomor 21 aja 21 gue masukkan riser biasa nah gue mau ada rasa build up rasa dari low tapi tidak mengganggu bassnya karena kita masih dalam kondisi build up ya build up itu tidak boleh ada frekuensi low di dalamnya jadi biar mereka itu merasakan tidak berasa bassnya lanjut nah di bagian build up pertama ini di sunday at heaven ini ada instrumen seperti teriakan riuh-riuh orang weee karena mungkin si kreatornya ini Jeff Lardy itu membuat ambience biar orang-orang itu merasakan seolah-olah lagi ada di heaven gitu ya jadi kondisinya riuh-riuhan happy seneng dance namanya judulnya aja sunday at heaven intinya begitu ya nah kalian juga bisa menambahkan mau efek-efek kayak gitu gak masalah kita tampilin efek-efek riuh-riuh crowd seolah-olah lagi ada di heaven ya oke kurang lebih seperti itu nah kita buat dia di nomor 10 kita namakan crowd oke sama kita tambahkan efek reverb agar seolah-olah lagi ada pesta di tengah-tengahnya sub indo by broth3rmax oke crowdnya sudah jadi coy walaupun begini doang tapi ini lumayan mantep nih ambience-nya simbol disini kan tanpa ada terlalu pendek ya nah makanya gue tambahkan efek snare bunyi snare-nya itu masih tek tek nah sekarang kita bikin dia lebih real lagi nah gue buat di nomor 2 disini ada snare gue tambah reverb-nya nah satu hal lagi jika kalian pakai headset dia tidak panning kanan-kiri jadi kita buat dia panning lalu gue kasih efek reverb sedikit lalu gue masukkan efek low filter jadi gue gak banyak mainin efek-efek yang kalian gak akan dapetin di FL studio gue hanya memanggil beberapa efek yang bisa kita maksimalkan dengan efek-efek default dari FL studio itu sendiri udah kanan-kiri ya nah ini kanan-kiri ya jadi kalau kurang kalau terlalu jelas kita bisa tipisin disini disini attack and release kita atur aja semaunya kita oke kalau udah kena kita tambahkan sedikit reverb sedikit nah sampai kira-kira dapat di kanan-kirinya gak terlalu kasar kayak tadi ya nah gue mau mainkan disini ada parametric EQ kemudian ya Terima kasih telah menonton Kita cocokkan dulu bagian build up Kita pakai stereo shaper Buat kalian yang belum tahu stereo shaper ini Ini adalah stereo kanan-kiri ya Di posisinya ada di left dan right Jadi kalau misalnya kalian dengar pakai headset Kalian tarik ke atas Dia semakin ada di depan posisinya disini Nah ini pakai headset kalian Tapi posisinya ada disini Jika kalian taruh ini mundur Posisinya seolah-olah ada di belakang sini Nah ini kita dimudahkan dengan alat-alat seperti ini Nah jika kalian dengar di headset Nah ini ada di belakang Oke itu kuncinya Lalu kita tambahkan down filter Build upnya sudah mulai berasa ya Tapi ada yang kurang sedikit disini Versi aslinya di lagu aslinya Itu ada nada-nada grand piano Gue juga tidak menggunakan Apa namanya Gue tidak menggunakan software plug-in lain Gue cuma menggunakan kayak FL key Karena dia nadanya tinggi Jadi kita tinggiin aja Udah jadi ya Nah ini belum kita tambahkan efek delay dan reverb Yang membuat jadi berasa Nah Untuk bagian piano itu sendiri Gue bikinin automationnya juga Karena tidak mesti melulu ada delaynya Sudah oke ya Sekarang tinggal kita mainkan Si percussionnya Jadi disini ada yang belum kita edit Khusus untuk percussion itu Baru kita mainkan EQnya Baru kita mainkan EQnya Jika kita gabungkan dengan kicknya Tambahkan bongo Tambahkan bongo Bongo ini juga kita akan iki juga Nah ini kondisi masih agak kering Karena apa? Kita tidak memasukkan pad di dalamnya Jadi pad itu penting ya Karena kondisinya lagi build naik Jadi kita jangan turunkan Pad juga kita bikin shaping Sefer Seolah-olah ada di belakang Terima kasih telah menonton! Oke kita sudah final Dan kita akan mendengarkan Final Mixdown Untuk Sunday at Heaven Remake Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih tulah menonton! Dan stun jajak menong Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi nanti kita bisa review bareng-bareng tutorial selanjutnya oke sekian dari gue gue futra pamit undur diri sampai bertemu di special effect revealed video yang lainnya see you on the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax